Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon mengadakan kegiatan magang peradilan yang diawali dengan acara pelepasan oleh Dekan Dr. Husin Anang Kabalmai, MH, pada hari Rabu 17 Juli 2024. Acara berlangsung di ruang aula gedung BAK Fakultas Syariah. Kegiatan magang ini sangat penting sebagai bagian yang melekat dengan kurikulum di Fakultas Syariah Iyain Ambon. Semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikutinya setelah SKS-nya terpenuhi. Acara ini diikuti oleh 70 mahasiswa yang telah lulus minimal serat SKS. Ketua Panitia Magang Peradilan, M. Saleh Suwad, SHMH, menjelaskan bahwa magang akan dilaksanakan di 12 instansi di kota Ambon. Pelaksanaan magang peradilan pada tahun ini itu ada mengikut sertakan mahasiswa 77 orang yang memang sudah diverifikasi sesuai dengan lulusan SKS yang ada. Menjadi standar yaitu 120 SKS atau minimal 100 SKS itu sudah bisa turun. Kalau instansi yang kami untuk menurunkan mahasiswa magang ini itu terdiri dari instansi pengadilan agama, pengadilan militer, lalu kemudian badan pertanahan kota Ambon, lalu ada kantor wilayah agama bagian hukumnya, terus ada komisi yudisial, kantor perwakilan Maluku, dan kemudian ada kantor gubernur Maluku juga tepatnya pada biaya hukum, sidda Maluku, lalu ada juga pengadilan negeri Ambon, dan ada juga kantor pengacara DPC Pradi Ambon atau kantor pengacaranya Fahri Bahmid, lalu yang terkait juga dengan praktik agama itu di kantor wujudan agama atau Kawa Sirimau, sama juga dengan di kantor hukum dan HAM. Magang akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan di berbagai instansi seperti pengadilan agama, pengadilan militer, badan pertahanan kota Ambon, dan lainnya. Setelah magang, peserta akan melanjutkan dengan program kuliah kerja nyata. Dalam kegiatan ini turut hadir wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syariah, para dosen, serta ketua program studi di lingkup Fakultas Syariah, dan mahasiswa dan para hadirin yang hadir di acara pelepasan. Poran ini disampaikan oleh Aditya dan Intan dari Humas Iain Ambon.